Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kewancaran dalam segala aktivitasnya Masih bersama saya, Stephen, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul I Am Legend Film I Am Legend ini rilisan tahun 2007 dan merupakan tontonan yang seru dan tentu saja menegangkan Disutradarai oleh Francis Lawrence Seperti biasa, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak di awal karena nantinya takut malah jadi spoiler Dan langsung saja kita masuk intro Di awal film, kita melihat sebuah berita yang menayangkan tentang penemuan vaksin dari seorang dokter bernama Alice Kripin Vaksin dari virus kanker campak itu telah melalui sebuah proses rekayasa genetik Dia telah melakukan percobaan klinis terhadap seribu sembilan orang dan semuanya dinyatakan sembuh Tiga tahun kemudian, pemandangan yang sangat sunyi terlihat di kota terbesar di dunia ini yaitu New York Karena hal tersebut, kota ini berubah menjadi kota mati Tidak ada satupun orang yang berada di kota ini Rumput liar menyelimuti gedung-gedung pencakar langit Hingga kita diperlihatkan dengan seseorang yang menjadi aktor utama dalam film ini Dia bernama Dr. Robert Neville yang diperankan oleh Will Smith Dia sedang menyusuri jalanan ditemani anjingnya yang setia bernama Samantha Tiba-tiba, mobilnya harus mengerai mendadak ketika melihat kawanan rusa melintas di sana Sambil mengendarai mobilnya, dia berusaha menembak salah satu rusa tersebut dengan senapannya Namun sialnya, dia harus berhenti karena rusa-rusa tersebut masuk ke jalanan yang dipenuhi mobil-mobil Neville harus turun dari mobilnya dan berjalan untuk memburu rusa itu Dia hampir saja membidik rusa tersebut, namun karena terhalang bangunan Neville harus berjalan lebih mendekat Tiba-tiba, seekor harimau betina menerkam rusa itu Bahkan harimau jantan pun datang ditemani anaknya Alarm jam tangannya berbunyi dan matahari sebentar lagi akan tenggelam Dia memutuskan untuk kembali Dan inilah film I Am Legend Kembali ke rumahnya Neville terlebih dahulu menghilangkan bau jejaknya dengan menyiramkan cairan sebelum masuk Di rumahnya terlihat banyak sekali stok makanan Dia lalu memberikan makan untuk anjing kesayangannya Bahkan dia terlihat memandikannya Tiba-tiba, sore itu alarm kembali berbunyi dan membuat Neville termenung kali ini Dia kemudian bergegas menutup seluruh pintu dan jendelanya dengan keamanan berganda Malam itu, Neville dan anjingnya tidur di sebuah bathtub dengan selalu menggenggam senapanya Dia pun mengenang kisah lamanya Doktor Neville adalah seorang marinir berpangkat kolonel Saat itu, dia tergesa-gesa menjemput anak dan istrinya Ternyata, malam itu, Presiden memutuskan untuk mengkarantina kota New York Akibat terjadinya penyebaran virus yang sangat mematikan Neville sangat bertanggung jawab untuk mendapatkan penawarnya Tiba-tiba, seorang yang sudah terpapar menabrak mobil mereka Bangun dari mimpinya, Neville masuk ke gudang bawah tanah rumahnya Ternyata, dia mempunyai sebuah laboratorium Setiap hari, dia melakukan serangkaian percobaan kepada binatang Untuk menemukan vaksin dari virus ini Dia berharap dapat menemukan hasil yang berbeda Namun, nyatanya masih saja tidak ada perubahan 20 hewan percobaan yang dia lihat tidak ada yang sembuh dari virus ini Namun, dia terkejut karena hewan nomor 6 Menunjukkan sikap yang lebih lembut dan tidak agresif Hal ini membuat Neville berencana mencobanya kepada manusia Ditemani anjingnya, dia keluar dari rumahnya menuju sebuah perpustakaan Boneka orang sengaja dia pajang untuk sekedar menemani kesendiriannya Dia kemudian masuk ke rumah lamanya dan mengambil beberapa barang di sana Suaranya disiarkan di pemancar radio agar siapapun yang mendengarnya tidak merasa sendirian Untuk mengisi waktunya, dia bermain golf di atas pesawat tempur Tiba-tiba, Samantha melihat seekor rusa di antara puing-puing bangunan Ketika Samantha mengejarnya, rusa tersebut masuk ke sebuah bangunan yang gelap Neville masuk ke sana untuk mencari anjingnya dengan sangat hati-hati dan waspada Rusa itu ditemukan telah mati dan tumpukan uang yang sangat banyak berada di sana Yang mengerikan, Neville melihat kumpulan manusia yang sudah terinfeksi bersembunyi di sana Situasi pun semakin mencekam Hingga Neville berhasil menemukan Samantha bersembunyi di bawah meja Namun tiba-tiba Selanjutnya, Neville membuat semacam jebakan di sana Dia meminta anjingnya untuk berdiam di mobilnya Terungkap, anjingnya bisa terinfeksi sedangkan Neville diketahui sudah kebal dengan virus ini Neville sudah menumpahkan darahnya di sana kemudian ini yang dia lakukan Kembali ke labnya Neville membawa manusia yang sudah terinfeksi ini yang diketahui seorang wanita berusia 20 tahun Selanjutnya, dia menyuntikan senyawa vaksin ke tubuh manusia ini Untuk percobaan yang sebelumnya sudah dia lakukan untuk tikus nomor 6 Dan tiba-tiba Vaksin tersebut gagal untuk manusia Dan Neville kembali harus kecewa Dan terungkap, ini adalah hari ke-1001 setelah virus ini merebak Neville dinyatakan masih kebal terhadap virus ini Meskipun dia belum menemukan inangnya Dan Neville menyebutnya sebagai virus kripin Kembali ke kisah lamanya Jutaan orang ingin keluar dari kota New York Termasuk Neville yang ingin mengamankan istri dan anaknya Setelah melalui proses pemindaian, mereka dinaikkan ke sebuah helikopter khusus Anaknya Marley mengatakan agar dia melihat seekor kupu-kupu Neville kembali terbangun Hari itu, dia kembali menelusuri jalanan kota New York Dan sepertinya dia melihat seseorang diseberang sana Ternyata itu hanya sebuah patung Neville yang sedang dipenuhi rasa frustasi melampiaskan dengan menembaki patung itu Saat melangkah, tiba-tiba Neville terkena jebakannya sendiri Hingga membuatnya pingsan Alarm jamnya berbunyi Dan Neville harus bergegas pergi dari sana Ketika berhasil memotong talinya Sial, pisau itu menusuk pahanya Matahari sudah hampir tenggelam Makhluk-makhluk itu sudah keluar dari sarangnya Dia berhasil mengambil pistolnya Namun naas anjingnya Samantha tergigit makhluk itu Dan artinya Samantha terpapar virus kripin Neville membawanya ke lab Dan berusaha menyelamatkannya Namun sepertinya dia tidak berhasil Dan harus rela membunuh anjingnya sendiri Ketika malam hari Neville meluapkan emosinya dengan menabrak makhluk-makhluk ini Saat hampir saja diterkam makhluk ini Tiba-tiba seseorang menolongnya Cerita kembali ke kisah lamanya Saat helikopter yang membawa istrinya akan lepas landas Pesawat tempur menghancurkan jembatan penghubung kota New York Karena kejadian itu membuat helikopter lain oleng Dan dipastikan menabrak helikopter yang ditumpangi istri dan anaknya Neville pun kembali terbangun Dia melihat luka akibat pisaunya telah dijahit Dengan membawa pisau dia menuju dapur Dan terlihat seorang wanita sedang memasak ditemani seorang anak Wanita itu bernama Anna Dan anaknya bernama Edan Mereka berasal dari Maryland mendengar radio siaran Neville Dan sudah menunggu kedatangannya Mereka akan menuju sebuah pegunungan Karena banyak mendengar orang yang selamat berada di sana Neville yang masih merasakan sakit di kepala Terlebih kehilangan anjingnya langsung bereaksi marah-marah Karena merasa tidak ada siapapun yang selamat Setelah bisa menguasai emosinya Neville kembali berbincang dengan Anna Mereka berencana pergi dari kota ini Namun Neville menolaknya Karena tugasnya merasa belum selesai Kembali ke labnya Neville mendinginkan manusia percobaannya dengan es batu Yang diharapkan dapat memperbaiki sel otaknya Anna yang berada di sana mencoba membantu Neville Saat menjelang malam Neville kembali menutup semua pintu dan jendela rumahnya Anna kembali mengajaknya untuk ikut ke dalam koloni yang selamat Namun Neville masih tetap saja menolaknya Dia kembali tersulut emosinya Karena merasa tidak ada tempat yang aman di dunia ini Meskipun Anna dan anaknya masuk ke dalam manusia yang kebal terhadap virus ini Tiba-tiba dia mendengar para makhluk ini datang menyerang ke rumahnya Dalam situasi yang sudah terdesak Ini yang dilakukan oleh Neville Para makhluk itu sebagian besar terbunuh Namun ada beberapa yang berhasil masuk Neville berhasil mengambil senjatanya Namun makhluk itu begitu cepat melompat dan kabur keluar Neville kembali mencari keberadaan Anna dan Edan Dan menemukannya bersembunyi di bawah meja Dan tampak makhluk itu berada di sana Berhasil melumpuhkannya Namun tidak diduga Ketika dia melihat keluar Ribuan makhluk tersebut kembali datang Dan saat mengamankan dirinya di lab Dia terkejut Manusia percobaannya berhasil dia sembuhkan Pimpinan kelompok makhluk ini membuat tanda kupu-kupu Dan Neville melihat sebuah tato kupu-kupu di manusia percobaannya Neville melepaskan makhluk itu dan menyerahkan kembali kepada mereka Sebelum itu dia mengambil sampel darah dari makhluk yang berhasil dia sembuhkan Dia dibawa kembali oleh mereka dan Neville pun selamat Mereka pun berangkat menuju Bedalferment untuk bergabung dengan orang-orang yang selamat lainnya Dalam perjalanan ke sana siaran terus mereka lakukan karena masih adanya harapan Dan film pun berakhir Oke guys bagaimana menurut kalian alur cerita film dari I Am Legend ini? Kekuatan film ini sedikit banyak tertolong oleh sosok Will Smith serta setnya Kematangan acting Smith mampu mengubah nuansa film yang kosong menjadi lebih humanis Melalui rasa keterasingannya Rasa takutnya ketika ribuan monster keluar pada malam hari Kedekatannya dengan Samantha, memori tentang istri dan putrinya Hingga bagaimana ia masih bisa menikmati alunan lagu Bob Marley Film ini berhasil menggambarkan kota New York yang kosong Dengan sangat meyakinkan yaitu dengan memperlihatkan beberapa landmark kota yang telah lama terbang kalai Dan seperti dalam film-film sejenis, sosok zombie diartikan sebagai simbol sifat binatang yang ada dalam diri manusia Oke guys cukup sekian alur cerita film ini Salam penutup seperti biasa dari kami Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di eti kalian Mohon dimaafkan ya Salam perfilman duniawi Keep enjoy Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj